Bapak di Surgia, terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, berikan kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh mengerti kebenaran firman yang akan kami dengar dan kemampuan daripada roh kudus untuk kami dapat melakukannya di dalam hidup kami setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin Puji Tuhan, Bapak-Ibu, Saudara, kasih Tuhan, hormat Tuhan pada kesempatan ini yang akan saya bawakan, saya beri judul, yaitu Setia Sampai Akhir kita akan sama-sama melihat di dalam kitab Hosea pasal 1 ayat 2 sampai 9 ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dan membelakang Tuhan Bapak-Ibu, Saudara, kita bisa melihat Hosea ini bagaimana kitab ini menggambarkan tentang kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel di dalam ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan kalau kita membaca pasal-pasal di dalam kitab Hosea ini ketiga pasal di awal kita menemukan bahwa dari pasal 1 sampai pasal 3 kita menemukan di sana tentang pemberontakan daripada bangsa Israel kepada Tuhan dan juga konsekuensinya dari pemberontakan yang mereka lakukan bagaimana mereka meninggalkan Tuhan, bagaimana mereka bisa saya katakan melakukan yang namanya sinarohani, Saudara, mereka membelakangi Tuhan dengan menyebab ilah-ilah yang lain atau alah-alah yang lain di dalam hidup mereka padahal Allah sudah menyelamatkan mereka Allah sudah membebaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir dan membawa mereka kepada tanah perjanjian yaitu tanah-tanaan tetapi kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dengan mereka tidak membuat mereka berterima kasih kepada Tuhan tetapi mereka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan kita juga bisa melihat hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ada banyak kasus-kasus kriminal di luar sana yang terjadi karena adanya sakit hati karena perselingkuhan karena kekecewaan dengan karena pengkhianatan yang dilakukan sehingga banyak kasus di sosial media dapat kita lihat kita dengar Bapak Ibu banyak orang yang membunuh orang yang dikasihinya karena rasa sakit hati rasa dihianati rasa tersakiti yang terus berulang kali dialami sehingga orang bisa melakukan hal-hal yang di luar daripada kebenaran tetapi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Allah terhadap umat pilihan yaitu umat Israel ketika umat Israel mereka menduakan Tuhan Allah ketika mereka melakukan yang namanya sinar rohani Saudara Allah begitu luar biasa meresponi atau menyikapi keadaan seperti itu dengan cara memberkati mereka masih tetap memberkati mereka masih tetap dengan kasih setia Allah yang begitu luar biasa masih memberikan pengampunan kepada bangsa Israel nah pada saat ini Bapak Ibu kita lihat di dalam kitab Hosea ini bagaimana di dalam pasal satu ini Allah memerintahkan Hosea salah seorang nabi yang Allah pilih Allah utus untuk menjadi penyambung lidah Allah menyampaikan pesan Allah kepada umat Israel umat pilihan Allah dan di dalam kitab ini menggambarkan hubungan antara Allah itu sendiri bagaimana Allah memerintahkan Hosea untuk menikahi seorang perempuan Sundal ya Bapak Ibu Saudara kita bisa baca di dalam pasal satu ini dan kemudian mungkin lebih tepatnya maaf kata perempuan yang berwatak Sundal ya bisa dikatakan seperti itu Allah tahu bahwa Hosea akan dihianati Allah tahu bahwa Gomer ini adalah seorang perempuan yang nantinya akan menghianati Hosea dan kalau kita baca di dalam kisah ini kita akan menemukan di sana bagaimana setelah Hosea menikahi Gomer dikaruniai tiga orang anak kemudian Gomer meninggalkan Hosea Gomer menghianati Hosea dan hidup di dalam persundalan dan apa yang dialami oleh Hosea rasa sakit hati rasa kecewanya terhadap Gomer rasa dihianati itu pun yang dialami oleh Allah terhadap bangsa Israel dan ini merupakan satu gambaran yang memang itu terjadi di dalam kehidupan Hosea menjadi satu gambaran tentang hubungan antara Allah dengan bangsa Israel relationship antara umat Allah Israel dengan Allah itu sendiri digambarkan lewat kitab ini saudara jadi kita dapat melihat hari-hari terjadi di luar sana yang menggambarkan tentang ketidaksetiaan seseorang terhadap pasangannya itu juga menjadi satu gambaran ketidaksetiaan manusia dengan Allah seperti apa yang dilakukan oleh manusia dengan sesamanya dan ini salah satu hal yang sangat menarik saudara kita akan melihat sama-sama Bapak Ibu yang menjadi alasan kita boleh tetap menjadi umat yang setia kepada Tuhan kita akan lihat sama-sama lebih dulu apa sih arti dari kata setia mungkin kita semua sudah tahu atau kita sudah paham tentang arti kata setia saya kembali mau mengingatkan kita tentang arti dari kata setia ini supaya kita ingat dan kita komitmen dengan kata setia ini khususnya antara kita dengan Allah kita harus berpegang teguh pada komitmen kita dengan Allah kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu Saudara kata setia itu adalah berpegang teguh pada janji jadi ada satu komitmen kita dengan Allah yang tidak akan pernah tergoyakan itulah kesetiaan jadi setia adalah berpegang teguh kepada janji ketika seseorang setia maka dia berpegang teguh pada janjinya terutama kepada Allah tetapi ketika dia tidak setia berarti dia tidak berpegang teguh pada janji atau komitmennya dengan Allah nah hari ini apakah kita semua menjadi orang-orang percaya yang berpegang teguh pada sampai akhir hidup kita kita tetap setia dengan Tuhan itu menjadi bahan koreksi bahan introspeksi bahan perlindungan kita malam hari ini dan menjadi pertanyaan buat kita di dalam dua poin yang akan saya sampaikan malam hari ini yaitu yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa kita harus setia sampai akhir Bapak Ibu mengapa kita harus setia sebagai orang percaya kita harus setia sampai akhir hidup kita kepada Allah kepada Tuhan kita yang pertama adalah karena kasih setia Tuhan lebih besar dari dosa-dosa dan pelanggaran kita ketika kita mengkhianati Tuhan berulang-ulang kali ketika kita menyakiti hati Tuhan berulang-ulang kali dengan ketidaksetiaan kita Bapak Ibu Saudara Tuhan mempunyai kasih setia yang tidak pernah habis-habisnya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sehingga mengapa kita harus setia karena kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita karena kasih setia Tuhan lebih besar dari setiap pelanggaran yang kita lakukan itu menjadi alasan mengapa kita harus setia sampai akhir hidup kita kepada Tuhan banyak hal di dalam banyak hal kita tidak setia kepada Tuhan yang mungkin tanpa kita sadari Bapak Ibu kita melakukannya berulang-ulang kali tetapi kita tidak menyadari akan hal itu mungkin kita menjadi pribadi yang menomorduakan Tuhan tanpa kita sadari contohnya Bapak Ibu Saudara ketika jam-jam ibadah ada mungkin keluarga kerabat teman sahabat atau siapapun yang mengajak kita untuk misalnya melakukan hobi kita atau mungkin mengerjakan pekerjaan kita pada saat dimana mungkin kita harus beribadah atau pada saat dimana kita harus melakukan tanggung jawab pelayanan kita kita akhirnya meninggalkan tugas pelayanan kita dan kita lebih mengutamakan hobi kita pekerjaan kita bisnis kita lebih daripada Tuhan secara tidak langsung Bapak Ibu Saudara kita menjadi pribadi yang tidak setia kepada Tuhan ataupun ada hal-hal lain yang buat kita tidak setia dengan Tuhan ketika seseorang menomorduakan Tuhan dan tidak memprioritaskan Tuhan menjadi bagian utama di dalam hidupnya dia masuk di dalam kategori orang yang tidak setia lalu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan kita bisa melihat di dalam Roma 3 ayat 3 sampai 4 bagian A disitu Berman Tuhan mengingatkan kita bahwa jadi bagaimana jika diantara mereka yang tidak setia dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah sekali-kali tidak Bapak Ibu Saudara di dalam terjemahan sehari-hari itu jelas katakan tidak jadi ketika seseorang tidak setia Bapak Ibu Saudara itu tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi kasih setia Tuhan dalam hidupnya jadi betapa luar biasanya Tuhan mengasih Bapak Ibu Saudara dan saya ketika kita tidak setia dia tetap setia lalu di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 disitu juga jelas mengatakan bahwa ketika kita tidak setia Tuhan tetap setia di dalam hidup kita jika kita tidak setia dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya ini hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sehingga kita perlu belajar kasih setia Tuhan begitu besar dalam hidup kita sehingga itu menjadi alasan mengapa kita juga harus setia dengan Tuhan sampai akhir hidup kita kemudian di poin yang kedua alasan yang kedua adalah karena cinta kasih Tuhan tidak terbatas bagi Bapak Ibu Saudara dan saya sehingga kita harus setia sampai akhir hidup kita kita bisa melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini merupakan ayat yang tidak asing lagi di telinga kita bahkan kita semua orang percaya kita mungkin sudah menghafalnya dengan sangat baik karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal jadi begitu besar kasih Allah akan dunia ini akan Bapak Ibu Saudara dan saya sehingga Allah memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk menebus untuk membebaskan kita dari dosa untuk menyelamatkan kita sehingga itu menjadi alasan yang kedua mengapa kita harus setia sampai akhir hidup kita sama seperti Yesus memberikan nyawanya untuk kita kita pun harus sampai akhir hidup kita kita harus setia kepada Tuhan mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya kita masih ingat dengan ayat permantuan di dalam Kidung Agung 8 ayat 6 disitu permantuan berkata tentang cinta kuat seperti maut Saudara artinya bahwa cinta Tuhan begitu luar biasa buat kita sehingga kematian Kristus itu memperhatikan betapa kuatnya cinta Kristus kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sehingga hari ini kita pun harus memberikan seluruh hidup kita sepenuhnya hidup kita untuk Tuhan jadi dua poin pada kesempatan ini yang bisa saya bagikan buat kita semua adalah bagaimana kita belajar dari kisah Hosea yang menceritakan tentang ketidaksetiaan bangsa Israel tetapi Allah begitu luar biasa dengan kasih setianya dengan cinta kasihnya tetap setia sehingga di dalam pemberontakan mereka di dalam pengkhianatan mereka di dalam rasa sakit hati yang terus berulang-ulang kali mereka lakukan kepada Allah Allah tetap setia Allah tetap mengasihi mereka Allah tetap menerima mereka bahkan Allah memulihkan keadaan mereka sehingga hari ini mari Bapak Ibu Saudara kita mau berlaku setia kepada Tuhan demikian firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa mari kita berdoa Bapak kami di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan firmanmu adalah untuk kebaikan kami karena firmanmu mengandung janji walaupun terkadang kami tidak mengerti tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya mari dekapkan kedua tangan kita di dada Bapak Ibu Saudara jika Bapak Ibu Saudara punya pergemulan persoalan tantangan di dalam karir studi keuangan masalah keluarga kesehatan apapun juga termasuk perjodohan biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa saudara terkasih jika ada yang sakit mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit supaya mencari sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya amin jika Bapak Ibu Saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan counseling dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati